Shalom saudaraku yang diperkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Pertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi, firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam 1 Petrus, Fatsal yang pertama, ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-23 dengan tema dilahirkan kembali oleh firman Allah. Namun sebaiknya kita bersatu dulu di dalam doa, kita berdoa, Bapak di dalam sorga terima kasih Tuhan, kasih setiamu, terima kasih Tuhan buat perjalanan kehidupan yang kau rancang sedemikian rupa. Kami percaya bahwa engkau turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan kepada setiap kami. Satu kerinduan kami dan mau dengar-dengaran akan firmanmu, maka berfirmanlah engkau Tuhan, suap kami siap untuk menerima. Amin. Shalom saudaraku di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Seperti yang saya sebut tadi bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam 1 Petrus 1, ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-23. Begini firman Tuhan. Dan jika kamu menyebutnya Bapak, yaitu dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu melumpang di dunia ini. sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang panah, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak menuda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya. Sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah mencikikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang panah, tetapi dari benih yang tidak panah oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali ketika firman Tuhan menyapa kita dengan kalimat dan jika kamu menyebutnya Bapak. Sekali lagi, dan jika kamu menyebutnya Bapak. Bukankah itu menjadi sesuatu hal yang luar biasa dalam kehidupan kita? Kalau kamu menyebutnya Bapak, itu artinya apa? Kita adalah anak. Yang menyebut Bapak, itu pasti hubungannya menjadi anak dan Bapak. Itu menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa bagi setiap kita ketika kita beriman kepada Tuhan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Sebab apa posisi hak sebagai anak itu dan kekuatan mampu dan bisa menjadikan Bapak itu, Allah itu menjadi Bapak kita? Di sana kekuatan itu, kedekatan, bahkan lebih luar biasa dibanding seorang anak dan Bapak. Tapi saudaraku, mari kita melihat apa yang harus dipenuhi di dalam situasi itu. Petrus mau mengatakan kepada jemaat ketika itu, kalau kita mampu menyebutnya sebagai Bapak, kita harus juga memahami bahwa Bapak kita, Allah kita itu adalah Allah yang memandang setiap orang equal, sama di hadapannya. Tuhan mengatakan, dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Artinya apa? Petrus mau mengatakan, Firman Tuhan mau mengatakan bahwa kita sama di mata Tuhan. Kalaupun kita mendapatkan hak memanggil Bapak atau menjadikannya Bapak di dalam kehidupan kita, itu bukan berarti ketika Anda salah, ketika kita bersalah, lalu Tuhan tidak marah, lalu Tuhan tidak menghukum kita. Bukan seperti itu. Atau ketika kita mengatakan atau membandingkan dengan orang lain yang mungkin tidak memanggilnya Bapak atau tidak percaya kepadanya, lalu kita mengatakan kalau dia salah baru dihukum, kalau dia benar dia juga tidak mendapatkan sesuatu. Tidak seperti itu. Firman Tuhan mengatakan, kita sama. Sebab kita punya Bapak yang menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Artinya apa? Menjadi bangsa pilihan pun, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan atau tidak percaya, tetap saja kita akan dihakimi sebagaimana perbuatan kita dihadapan Allah Bapak. Lalu apa yang berikut yang mau kita nyatakan di dalam kehidupan kita? Lalu Petrus mengatakan, memahami hal itu sederhana, mengimani hal itu sederhana. Dengan apa? Petrus katakan, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Di sana ada ketakutan dan kata menumpang di sana. Tidak lain Petrus mau mengatakan, hidup di dalam ketakutan itu takut akan Bapamu. Takut akan Alamu. Sebab hanya orang yang takut dengan Alanya akan memahami bahwa hidupnya harus benar, bahwa hidupnya harus mencerminkan apa yang Alanya, Bapanya inginkan di dalam kehidupannya. Bapanya, bukan takut seperti takut melihat ular atau takut melihat singa atau takut melihat pasangan kita. Tidak ada yang seperti ini yang masih takut sama istri ya. Kalau bersyobat apa istri tidak boleh ditakutin ya. Ya, tapi kita harus memiliki ketakutan bahwa kita takut salah di mata Tuhan. Bahwa kita takut dengan berpikir bahwa mata Tuhan ada di mata mana. Bahwa Allah itu omnipresent dan tidak ada yang tersembunyi baginya. Sehingga itu memampukan kita untuk hidup di dalam kebenaran firmannya. Lalu yang berikut, Petrus mengatakan memakai kata menumpang. Itu artinya apa? Menumpang itu mengajarkan kita jangan pernah berpikir bahwa dunia ini adalah tempat. Dunia ini adalah sementara. Maka, lihatlah ciri-ciri seorang penumpang, tanda penting. seorang pendatang, tanda penting. Di tengah-tengah kehidupan kita. Dia pasti akan hidup menjaga pola kehidupannya dengan baik. Seperti dia adalah penumpang dan tidak punya hak. Di tempat tumpangannya dia hanya bisa melakukan dan melakoni apa yang seharusnya dia lakoni. Ya, seperti saya misalnya, atau siapapun kita yang tidak tinggal lagi di Bonapasogi, tidak tinggal lagi di daerah kelahiran kita. Ya, pastilah berbeda hidup orang yang menumpang dengan orang yang menghuni tetap. Ya, makanya ada istilah PS, pemuda setempat katanya. Ya, kita lalu menerjemahkan bagaimana pemuda-pemuda setempat ya. Apalagi kalau ada pendatang, bla bla bla, bla bla, bla bla, gitu ya. Tapi kita bisa saling memahami, yang memikirkannya secara sederhana itu, maka tetaplah berada di dalam kata menumpangnya itu. Kita menumpang di dunia ini. Dan firman Tuhan yang menyatakan bahwa warga kerajaan kita bukanlah kerajaan dunia, tapi kita punya warga kerajaan sorga. Kita punya dua kewarganegaraan. Oleh sebab itu, tetaplah hidup sebagai pribadi yang menyadari dan memahami bahwa Anda adalah penumpang, saya adalah penumpang. di tengah-tengah dunia ini. Dan Petrus mengatakan lebih lagi, sebab kita adalah penumpang di dunia ini. Untuk itu, hiduplah seperti apa yang Tuhan mau di tengah-tengah kehidupan kita dengan mengimani bahwa kita telah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia. Selama ini, kita tidak berperlaku seperti apa yang Tuhan mau. Bahkan kita telah turut menyelipkan Yesus atakan kesalahan dan dosa-dosa kita. Bahwa kita telah digantikan oleh Tuhan Yesus di kayu salib itu. Dan kita ditebus dengan darahnya yang mahal. Darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita berharga di mata Tuhan. Kita bukan ditebus dengan barang warna, bukan dengan perak dan emas. Seperti lirik lagu itu. Kita bukan ditebus dengan emas dan perak. Itu bisa dibeli, itu bisa dihargai, itu punya nominal. Tapi Anda, saya, kita semua, hidup kita sudah ditebus dengan darahnya yang mahal. Dengan kematian Yesus itu. Maka sebaiknya hiduplah di dalam keberadaan. Bahwa kita tidak lagi hidup seperti apa yang sebelumnya. Bagaimana kita saling tidak peluli, bagaimana kita saling menyakiti, bagaimana kita tidak menganggap orang lain penting di tengah-tengah kehidupan kita. Kita saling ledek, kita saling memaki, kita saling mengancam, bahkan kita saling menjolomi satu dengan yang lain. Saudara aku, Firman Tukar mengatakan, jangan lagi hidup seperti itu. Sebab hidupmu telah ditebus. Bahkan hal yang luar biasa, engkau ditebus, seperti apa yang dikatakan ayat 20 itu? Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir, artinya apa? Jauh-jauh, bahkan sebelum kita ada, Yesus itu telah dipersiapkan untuk menembus setiap kita. Sebab Tuhan tahu siapa kita, yang tidak mampu bahkan lepas dari seluruh keberadaan, keberdosaan kita. Maka Allah telah mempersiapkan dirinya melalui Yesus Kristus menjadi tebusan di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara aku yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama terbaik dalam kasih Tuhan. Petrus berpesan, di tengah-tengah kehidupan kita. Untuk itu, imanmu dan pengharapanmu haruslah tertuju kepada Allah. Bagaimanapun penderitaan pergumulan yang kita alami sebagai bangsa pendatang, sebagai bangsa penumpang, kita tetap harus beriman dan selalu berharap kepada siapa Allah dan Yesus kita di tengah-tengah kehidupan kita. Teruslah berharap, teruslah beriman. Sebab hanya iman di dalamnya yang bisa melepaskan dan beri kekuatan untuk setiap kita. Kalaupun kita tidak mengalami seperti apa yang kita inginkan, tapi percayalah, iman dan pengharapan menjadi kuatmu menjalani hari-hari kehidupanmu. Sekasar apa, sesakit apa, semenderita apa, sebagai pendatang itu, sebagai penumpang itu, tetaplah beriman dan berpengharapan kepada Tuhan, kepada Yesusmu. Lalu yang berikut, firman Tuhan mengatakan, kalau kita telah ditemus, kalau kita setelah hidup di dalam iman dan pengharapan itu, Petrus dikatakan kepada kita, kasih, maaf, amalkanlah kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, sungguh-sungguh mengasihi dengan segenap hati. Amalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, dan saling mengasihi dengan segenap hati. Saudaraku, itu sangat dibutuhkan pada saat ini. Itu sangat dibutuhkan sebagai pribadi yang mengenal Kristus dan ditemus dengan darah yang mahal. Di tengah-tengah kehidupan kita, mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus. Lihatlah bagaimana dirimu bersaudara, bagaimana dirimu menganggap orang lain di sekitarmu. Masihkah dia menjadi musuhmu, masihkah engkau menjadi homo-homo lilipus, menjadi singa, menjadi harimu baginya, atau kita menjadi saudara baginya. Bahkan saudara ketika dia di dalam kesukaran, ketika dia di dalam kesedihan, ketika dia di dalam penderitaan, amalkanlah, tunjukkanlah kasih persaudaraan itu. Bukankah Tuhan Yesus juga berkata, kalau engkau membawa persembahanmu ke altar, lalu mengingat kesalahan saudaramu orang lain, kepadamu, tinggalkanlah persembahanmu itu. Berdamailah dulu, berbaik hatilah dulu, jalilah hubungan yang lebih baik lagi, baru engkau datang kembali, kemari, membawa persembahanmu. Artinya apa? Kasih persaudaraan itu, saling mengasihi itu dengan segenap hati itu, itu jauh lebih dibutuhkan daripada persembahan korban, anak domba, di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu yang terakhir, firman Tuhan mengatakan, karena kamu telah dilahirkan kembali, sekali lagi sih tema kita mengatakan, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup, dan yang kekal. Kamu telah dilahirkan kembali. Jadi itu sama seperti dengan ungkapan, kamu bukan yang dulu lagi, aku bukan yang dulu lagi, maka jangan lagi bernyanyi, aku masih seperti yang dulu, aku masih seperti yang dulu, gitu ya. Pendeta Novel bilang, jangan dinyanyikan, kok dinyanyikan. Ya, itu kan hanya, kita mesos saja ya. Ya, kita telah dilahirkan kembali. Bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana. Saudara aku, Anda adalah pribadi yang dilahirkan kembali. oleh kematian Tuhan Yesus itu. Maka, tetaplah berada, di dalam hidup, pribadi yang baru. Pribadi yang diperbaharui, yang telah dilahirkan kembali. Menjadi pribadi yang menyukakan hati Tuhan. Sebab apa? Petrus memakai kata benih, di dalam teks kita. Bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana. Benih itu kecil. Benih itu mungkin tidak terlihat. Benih itu mungkin akan tertutupi. Benih itu mungkin tidak dianggap. Benih itu mungkin sangat-sangat kecil. Tapi Petrus mau, Allah mau, Yesus mau, sekecil apapun perbuatanmu, jadilah seperti benih. Apapun kecil, dia punya efek besar. Ingat, mengkapan biji sesawi, benih biji sesawi itu kecil. Tapi lihatlah efeknya, dampaknya begitu yang biasa. Maka saudara aku, sekecil apa, sekekana apa, memperbuatanmu, yang baik di mata Tuhan, itu sangat berarti untuk orang-orang di sekitar kehidupanmu. Dan itulah ciri khas orang yang dilahirkan kembali. Menjadi berarti di tengah-tengah kehidupan kita. Maka apa refleksi yang bisa kita petik? Yang pertama, kalau kita dikasih hak memanggil Bapak, itu membuat kita penuhilah kewajipanmu sebagai anak. Yang kedua, buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Bahasa Batak bilang, langdawo tubis han bonani. Artinya apa? Tindakan anak itu tidak jauh seperti perbuatan atau tingkah laku Bapaknya. Tindakan anak itu adalah gambaran Bapaknya. Jangan sampai margamu margasaragi, tapi tindakanmu marga lain. Atau marga lain, tapi tindakanmu margasaragi, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. sejukkanlah Bapakmu dengan tindakanmu. Yang ketiga, firman Tuhan mengatakan, telah ditebus dengan darah, dengan harga yang mahal, hargailah itu dengan lebih lagi mengasihi sesama, mengamalkan kasih persaudaran itu. Perduli dan berempati kepada setiap mereka. Terlebih, kepada setiap mereka yang membutuhkannya. Itulah pribadi yang dilahirkan kembali. Itulah pribadi manusia baru di dalam Kristus dan dalam karya penembusannya. Yang terakhir, sadari dan pahamilah selalu bahwa kita adalah pendatang di dunia ini. Rumah kita, rumahmu ada di sorganya. Amin. Tuhan memberkati. Kita bersatu dalam doa. Bapak di dalam sorga, terima kasih Tuhan akan kebenaran firmanmu. Bila Tuhan, seluruh perjalanan kehidupan ini menjadi kuat setiap kami untuk tetap mengimani bahwa engkau lah, Bapak kami. Kami benih, sekecil apapun kami, kami akan berarti dan menjadi dampak yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan kami. Dalam kasihmu, Tuhan, kenyakanlah virus-virus ini. Amin. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.